Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabtu 20 April 2024 Pasukan pada nyepar ada yang tebang bambu Ada yang ngurusi pengairan Ada yang pemupukan Ada yang pengendalian hama dan lain sebagainya Di kebun mencar semua Lansia urusannya tunggu tubang Jaga posku Gitu seder-sederi Terus ada teman-teman yang penasaran Wak kok wak Fokus pengembangan kurma di Lombok Utara Dan sebagian besar NTB Kenapa enggak di Sumatera Sumatera lainnya luas Wak jawab jawabnya sederhana Sebetulnya Karena wak udah kategori lansia Jadi Sudah enggak berani lagi Sudah penakut Enggak berani kita Untuk ini Berjibaku Benar enggak berani Kenapa Tanaman kurma ini kan tanaman Bukan tanaman asli Indonesia Jadi Sunatullah tanaman itu Akan beradaptasi dengan Iklim Dan lingkungan sekitar Itu butuh waktu Kebetulan di Lombok Utara ini Jauh sebelum kita heboh-heboh tentang tanaman kurma Jauh sebelum Thailand heboh dulu tentang tanaman kurma Yang disebut dengan kurma tropis segala macam itu Di Lombok Utara dan sebagian besar NTB Banyak pohon-pohon kurma yang tumbuh Makan buahnya Lempar bijinya tumbuh Berbuah dia Cuma rasanya sepat Karena enggak diurusi Kewak memilih daerah yang paling Aman Paling inilah Paling gampang Sudah ada bukti dari dulu-dulu Buktinya sudah ada Jadi enggak mengada-ngada Cuman Yang harus dikerjakan Hanya urusan Merawat Ya benar-benar Itu saja Namanya lansia itu Enggak berani bertaruh Kalau di Daerah yang Iklimnya kurung bersesua Pasti bertaruh Nah lansia Mana sanggup Bertaruh lagi Selain tenaga Enggak ada Kepeng Enggak ada Semua pokoknya Sudah lemah Jadi lansia itu Pasti penakut Nah orang penakut Nyari yang aman Assalamualaikum Ha 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 He 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati